Saya kebetulan jadi founder-nya, dan kebanyakan pelajaran buat sekolah kami. Dalam 3 tahun, 3 ribu. Waktu kami pertama kali mendirikan sekolah itu, penetakannya luar biasa. Banyak orang yang marah. Kenapa? Sebab sekolah kami ini membantu orang-orang miskin. Orang yang bisa sekolah, banyak anak-anak yang drop out, karena di Indonesia makin banyak orang yang menengah ke bawah hidupnya. Gak sekolah anak-anaknya. Kami bantu mereka. Kami bayar uang sekolahnya, kami tolong mereka supaya bisa sekolah kembali anak-anak ini. Bapak kami tahu, kalau anak dari kecil gak pernah sekolah, saudara bayangkan, jadi pengemis, jadi pengulung, jadi minta-minta itu ya, di pinggir jalan. Kayak apa lah jadinya? Pasti jadi orang jahat nanti. Jadi perampung, jadi macam-macam. Sebab apa? Gak punya uang. Gak punya keahlian, gak punya sekolah. Dan kami lihat ini makin parah bangsa ini. Jadi kita ambil mereka, kita sekolahkan. Anak-anak yang di sekolah-sekolah gak bisa bayar juga. Di keluar dari sekolah. Sebab kamu gak bisa bayar, keluar dari sekolah. Jadi banyak anak-anak yang orang tuanya miskin gak sekolah, di keluar dari sekolah. Nah kami ini kerjaannya, bantuin mereka. Kalau kami dengar, Pak itu di keluar dari sekolah, kami datang. Tapi buat kami gak mudah. Sebuah sekolah yang lama menuntut. Kalau kamu ingin ambil anak ini, pindah ke sekolahmu, lu mesti bayar semua uang sekolah yang belum dibayar. Kan susah buat kami. Ya kan? Kamu dia biar siswa di anak ini untuk sekolah mereka, kita gak bayar. Tapi kamu mesti menanggung dia sekian tahun yang dia gak bisa bayar, kami mesti bayar. Itu susah buat kami. Dan sekolah-sekolah marah. Kalau kamu, apa namanya, tidak membayar, ya sudah. Jangan dia terima anak itu. Biar nganggur, keluar dari sekolah. Jadi kami hadapi hal yang berat, tidak mudah. Begitu banyak peperangan kami di sana. Dan orang-orang mulai, agak kein kami marah. Karena apa yang kami buat. Kalau kamu ambil dia sekolah, dia sudah sekolah yang lama. Itu berat, saudara. Dan jutaan bisa bayar buat kami. Tapi kami berdoa Tuhan. Kami mesti menang. Kami peran fight terus. Kami urus ke Departemen Pendidikan. Akhirnya kami menang. Dan dikatakan, boleh kamu ambil. Kalau ada anak-anak yang drop out dari sekolah. Kalau sekolahnya yang lama, sampai tidak mau, lapar pada kami. Kami bantu kami. Kamu. Supaya kamu bisa, apa namanya, menyekolahkan mereka. Dan kami biar siswa 50% lebih anak-anak kami. Orang-orang miskin. Kami siapin sekolah yang bagus. Kami beri makan siang buat mereka. Kami siapin transportation bus buat mereka. Kami jemputin mereka. Kami berikan pendidikan rohani buat mereka. Dan yang banyak adalah, orang-orang muslim. Yang kami bantu. Di sekolah.